Itu yang salah setapsir beberapa kondesa, dia buat lumbung, dia buat beli sapi, beli kambing, selebihnya tidak boleh impres struktur pelengkap dari keranpangan buat termas. Dan untuk pengalokasian juga tetap masih mengacu pada pemerintah ini? Ya, perpres nomor 104 tetap. 40 persen BLT, 20 persen keranpangan, 8 persen untuk COVID, 32 persen untuk wilayah desa masing-masing. Nah, itu yang 32 persen itu Pak Ades, disatisikan desa dituntut berinovasi, sementara hanya 32 persen yang tidak terikat oleh PPP itu? Ya, hal-hal yang kurang emergensi, prioritas itu enggak dulu. Enggak ya? Karena kemampuan kita 32 persen. Tidak akan dihapus, usulan itu tetap, cuma kemampuan di sekelah prioritas lah dipanggil. Jadi berarti yang untuk 20 persen itu berarti bisa kita bangun kandang kolektif maupun jalan satani itu kan? Jalan satani termasuk akan pendukung keranpangan. Itu yang salah setapsir beberapa kondesa, dia buat lumbung, dia beli sapi, beli kambing, selebihnya tidak boleh impres struktur pelengkap dari keranpangan buat termasuk. Kalau waktu itu Pak Ades, jadikan 20 persen ini kita bangun kandang kolektif, terus kandang itu kita isi dengan lotim berkembang boleh? Nah bagaimana ijab kabulnya sih lotim berkembang dengan lotim berkembang? Kalau lotim berkembang kan peternakan, kita mengajukan dikasih pinjaman 15 juta oleh Pak. Oh di gurur itu? Di program Kowabup itu kan boleh? Boleh sih, boleh. Boleh berarti? Boleh. SPJ-nya nanti kan kandang saja, bukan sapi. Sapi kewajibannya dikur, kandangnya SPJ-nya. Makanya di dana desa itu kan? Kandang, iya. Boleh berarti ya? Tidak boleh dia tidak nyambung program desa dengan kabupaten, profesi, pusat. Begitu desa buat proposal di pusat, tidak ada program, tidak bisa, tidak making. Apa yang menjadi acuan nawacita lah, apalagi itu di Jokowi, di jabakannya, di ikuti. Itu desa inovasi sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi ada rel, rel besar yang di ikuti. Lampangan namanya, kan boleh dia lumbung, boleh. Penguatan tangan hewannya. Boleh, jalan usaha tani boleh. Membeli apa, di anugnya boleh, di pecahnya, bungkus sewa. Saya konfirmasi kembali, berarti yang 8% itu bisa kita gunakan sebagai honornya vaksinasi ataupun konsumsinya. Honor tidak boleh. Berarti konsumsi saja. Konsumsi, makan, minum boleh. Itu yang ditak, ini usulan keberadaan desa sebenarnya. Datang Kadis Kendek, contohlah. Datang Nakas, datang Pol Mas, datang Mbak Binsa. Bingung, kan? Kita kerahkan masa. Begitu masa datang, petugas datang, Taukola lah, kita uleh dengankan. Taukola, tidak berani pada desa memberikannya kopi, apalagi makan, apalagi rokok yang mahal. Tetapi di beberapa desa memberikan itu, di akhir-akhir bingung dia. Nah, bui apa-apa sih, petugas vaksin nih. Artinya, adat ketimbangan, tapi besar dia ternyata adat ketimbangan itu. Hanya disahkan lah, Kak, boleh 8%. Ya, mudah-mudahan membelanjakan dana desa ini untuk masyarakat. Jangan disalah pakai, jangan disalah tafsir, sehingga ada pradesa yang bersangkut-poh dengan petugas pemeriksaan, baik infektoran maupun apa-apa ya. Kalau BLT, ya BLT. Kalau tanpangan, COVID-COVID, jangan direkayasa. Terima kasih.